Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif sama lagi kita ya di kesempatan kali ini gimana kabar teman-teman semua semoga kali ini dalam keadaan sehat ya kali ini kita akan merekondisikan housing playwheel ya punya unit Hino 260 Ti punya rompal ya pecah jadi ini kita lakukan perbaikan disini kita melakukan perbaikannya menggunakan sistem isi ya sistem bilas bilang jadi ini kita tidak sambung tapi kita melakukan pengisian ulang bagian yang rompal kalau kita sambung langsung rompalannya terus kita las itu tidak akan tahan jadi ini kita lakukan pengisian ulang jadi bekas rompalannya ini ini kita panaskan terlebih dahulu sampai meleleh lalu nanti kita lakukan pengisian menggunakan aluminium lagi sehingga dia akan terisi kuat ya jadi akan menyatu dengan yang terdahulu oke teman-teman yang baru gabung ya jangan lupa di subscribe dulu untuk youtube channelnya dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dan jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat silahkan di share ya di share ke teman-teman yang lain agar yang lainnya juga bisa tahu tentang proses pengelasan aluminium ya bisa digiang pengelasan aluminium untuk rekondisi housing playwheel Hino 260 Ti memang kalau untuk Hino 260 Ti ya untuk housing playwheelnya memang sering kena apa namanya sering kata di bagian bracket mountingnya jadi housing yang ini yang dicoro ulang ini ini nyambungnya ke bracket mountingnya memang sering kena apalagi kalau medannya itu nanjak terus nyesep jalannya nah jadi keseringan memang gitu kadang kadang mountingnya yang robek kalau mountingnya tahan kadang housing playwheelnya yang patah jadi kali ini kita akan melakukan rekondisi ulang untuk housing playwheel Hino 260 Ti kalau beli lumayan lumayan ya mahal ya mungkin sekitar puluhan juta jadi ini kita lakukan pengelasan saja agar meminimkan ongkos atau teman-teman yang mau melakukan pengelasan di bengkel kita bisa kita ada di jalan provinsi KM 168 ya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah sekitar bisa kalau punya ngelas di bengkel kita bisa untuk ongkos itu kita menyesuaikan ya menyesuaikan banyaknya yang di dicor atau yang diisi ya karena kita tidak tidak sistem tempel kita makakan pengeluaran ulang agar kualitas itu bagus jadi ketahanannya awet kalau untuk ditempel patahannya terus ditempel terus jelas itu tidak ada jaminan ketahanan ya jadi tidak kuat jadi kita melakukan pengucaran ulang jadi untuk ongkos itu kita menyesuaikan sedikit banyaknya jadi teman-teman yang unitnya mungkin ada khusus yang ketah bisa direkondisikan ke tempat kita jadi kebiasaan ini unit-unit tanah ya unit angkutan tambang unit angkutan tambang yang medannya ekstrim terus jalannya dalam tanah yang nisep ya itu sering kena jadi untuk proses pengelasan ini pada yang pertama ini tahapan pengisian ulang pengisian ulang bahannya aluminium jadi ini kita isi ulang kita cor ulang nanti setelah sudah terisi sudah kembali seperti semula baru nanti kita lakukan merapikan menggunakan berinda terus pengeboran untuk lubang bracket ya lubang bawat bracket yang nanti akan dipasangkan bracket jadi sudah diberinda dirapikan baru kita pasang kita lubangi pasing playwheel ini agar bisa dipasangkan untuk bracket bracket mounting ya oke teman-teman silahkan disimak videonya selamat menikmati 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 selamat menikmati